...yang akan datang, karena tidak sedikit pengawinan yang awal-awal itu setia. Awal-awal itu bagian, namun karena ada perubahan, kesetiaan ini itu bisa diletakkan atau putus di kerajaan. Jangan karena lupa, kesetiaan bisa berubah. Jangan karena materi atau harta, kesetiaan bisa berubah. Jangan karena kedudukan suami, kesetiaan bisa berubah. Tidak yang menjadi pengawinan yang cinta sejati, yaitu tidak berubah dengan kondisi-kondisi di luar maupun di dalam dirinya. Itu harus diogak apabila pengawinan itu terdengar dan bagian sampai ke apapun. Doa-doa telah banyak diucapkan. Baik berita-bita, maupun dari Bapak-Ibu sesekali-kondisi, jangan lupa di sini juga ikut terpartisipasi. Memberikan penyukungan kepada Bapak-Ibu. Banyak yang tua, tapi tidak ada lingkungan rumah tanah seperti. Berpegang kebuku untuk menjadi tua bersama seperti suami istri. Kemudian ada perkawinan lain yang harus Anda bawa, disamping Anda saya yakin sudah mengikuti beberapa pembinaan-perbinaan, pembekal-pembekalan perkawinan. Di situ Anda sudah diberikan beberapa teoritius, beberapa kian-kian bagaimana berhubungan suami istri agar bisa wajar dan bahagia. Terus saya taruhkan ada tiga hal, bagi suami istri dan keduanya suami istri mempunyai ada tiga hal yang saya sinta menjadi titik. Tentu tak, suami istri harus bisa menata rumah, tata kerajaan, tata buka, dan tata harta keberuangan. Harus bisa menata rumah, harus bisa menata makanan dan rumah tangga, dan menata kebuangan Anda. Tapi mana agar bisa menata rumah? Tentunya rumah di sini, rumah tangga di sini, disamping secara fisik, namun juga secara pentingnya bagaimana bisa membahagiakan suami, bisa membahagiakan istri. Disamping dalam bentuk fisik, dalam rumah tangga harus ada kenyamanan di dalam rumah tangga. Kan sering kita tidak ada di salah satu rumah, karena tidak bisa menata rumah tangga, menata rumah, kondisi rumah tangganya, itu ancah-ancahan seperti muda. Padahal pikiran kita, hati kita, itu juga sangat penting terhadap lingkungan di mana kita tinggal. Saya sering menemukan beberapa rumah tangga-rumah tangga yang di dalamnya itu ancah-ancahan. Ini juga tentunya ada yang mempengaruhi kenyamanan Anda di dalam rumah tangga nanti. Kenyamanan Anda pada istri atau pada kemana-mana Anda, keturunan-keturunan Anda. Jadi harus panggil-panggil, penata rumah tangga. Kemudian yang kedua, harus bisa juga penata tata tugas. Jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum, penikmati makanan dan minum selanjutnya. Jangan terkata pasal setinya naik, gajinya besar, nasinya besar, kemudian kita akan punya keluar. Tentunya juga ini akan kena kita, suami istri itu muda, terserah penyakit. Sekarang terlalu banyak yang suami istri dan istrinya kanannya masih muda, sudah kena diabetes, sudah kena kolesterol. Karena tidak bisa menjaga makanan yang dikonsumsi. Kenindahnya saling meningkatkan. Seperti kalau rumah tangga suami istri sudah tidak sehat hilangnya, itu juga akan memenangi kondisi-kondisi yang baik juga. Kemudian yang ketiga, tata harta atau kekuangan harus ambil-ambil bersama harta kekuangan. Antara memasukkan dan pengeluaran betul-betul diatur, apapun yang rumah tangga akan bertahan luar. Semoga berbagi khusus kalian dan terima kasih. Terima kasih.